Warga Indonesia bahagia Inspirasi kali ini mengenai merancang masa depan anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kenapa harus dengan kehendak Tuhan? Karena anak itu bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Kita ini di TTP aja, sarana untuk mereka lahir di dunia ini. Bagaimana kita bisa merancang masa depan anak dengan tepat? Maka prinsipnya adalah bahwa Tuhan menciptakan kita manusia dan anak-anak itu bukan produk gagal, produk sampingan, atau kebetulan. Karena saya ambil dari Masmur 139 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan demikian. Daud berkata, aku mengucap syukur bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku ditenun dalam kandungan ibuku. Nah, ditenun itu karya seni yang sengaja dibuat. Karya seni juga yang unik. Bukan tekstil, bukan printing, bukan produksi massal. Nah, keunikan Tuhan menciptakan kita itu pasti berhubungan dengan rencana Tuhan untuk ke depan atau panggilan. Kita sering berbicara mengenai panggilan, calling. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu pasti sesuai dengan keunikan Tuhan menciptakan kita. Saya berikan contoh ilustrasi. Misalnya, saudara pergi ke toko pompa. Lalu Anda berkata, aku mau beli pompa yang bisa nyedot 60 meter, dorongnya cukup 5 meter. Itu nanti yang jual akan memberi pompa yang berbeda dengan kalau Anda mau nyedot pompa air yang hanya nyedot 5 meter. Karena airnya kelihatan, di sini airnya banyak 3 meter sudah keluar. Tapi dorongnya ke atas kevila yang 50 meter di atas garis tanah. Nah, itu spesifikasi pompanya berbeda. Jadi, waktu pompa dibuat dengan spesifikasi tertentu, waktu dibuat itu sudah tahu tujuannya buat apa. Nah, sama juga dengan kita. Berbicara panggilan, kita itu kan mencari tujuan hidup kita. Kita itu hidup buat apa sih? Wah, jangan-jangan jadi gembala, mengembalakan, setruk. Jadi, penginjil, nggak dapat jiwa, ngajar, nggak ada yang mau dengar. Akhirnya baru tahu, waduh, saya ini cocoknya ternyata pendok asyafaat. Waktu ketemu, panggilan yang pas, udah tua, mati. Atau dalam sekuler misalnya, saya ini cocoknya apa ya? Wah, mimpin pabrik di berontak, waduh, stres minta ampun. Dagang, nggak laku-laku. Jadi, trading, nggak punya pelanggan. Lalu, mulai analisa saham, salah, rugi, keceblos. Ternyata cocoknya menangani karyawan sebagai HRD. Pas cocok, udah mau pensiun, mati lagi malah. Artinya, itu hidup yang coba-coba. Hidup ini jangan coba-coba. Di era milenial, yang tantangannya begitu ketat seperti ini, setiap orang harus maksimal dari awal. Nah, untuk bisa maksimal dari awal, orang harus menemukan panggilannya. Dan panggilan itu, tujuan itu, pasti sesuai dengan keunikan Tuhan menciptakan kita. Nah, sekarang berbicara untuk mendidik anak, masak depan anak, atau diri kita sendiri juga bisa. Maka, kita mulai dengan menemukan keunikan anak. Anak kita itu diciptakan Tuhan seperti apa? Spesifikasinya seperti apa? Kan bisa menggunakan alat bantu. Tentu, satu alat bantu atau alat ukur tidak mungkin tepat. Tapi, kalau kita menggunakan tiga-empat alat bantu, nah, saya yakin bisa mendekati ketepatan. Misalnya, menemukan keunikan dengan sidik jari. Tentu, sidik jari yang ilmiah. Kalau perginya ke orang pinter, di situ ada menyan, ada orang komat kamit, atau dukun, tinggalkan tempat itu. Tapi, tentunya dengan sidik jari yang menggunakan komputer. Nah, hasil analisanya, bukan meramalkan kejadian. Misalnya, ini sidik jari ini, 30 tahun, pacaran dua kali putus. Itu juga salah, itu dosa. Tapi, meramalkan, bukan meramalkan, tapi melaporkan bahwa, dari hasil sidik jari ini, maka, anak ini cara belajarnya auditory. Cara belajarnya adalah kinesthetik. Oh, dia membaca gambar, atau yang lain membaca tulisan. Nah, itu adalah ilmiah. Selain sidik jari, maka bisa juga dengan temperamen dasar, seperti sanguin, pragmatik, melangkulik, kolorik, atau DISC, Dominant Intim Stabil Cermat, atau tes yang namanya Kepribadian MBD. Myers-Brite Type Indicator. Nah, ini semuanya adalah ilmu psikologi, ilmu kepribadian, ilmu mengenai kinerja otak yang bisa membantu kita mengenal anak atau pendiri kita, spesifikasi. Nah, berdasarkan spesifikasi inilah, kita merancang masa depan yang tepat, jurusan yang tepat, sekolah yang tepat, pekerjaan yang tepat, memberikan cita-cita kepada anak, sesuai dengan keunikannya. Kalau cita-cita itu sesuai keunikannya, maka anak diajak berbicara itu akan kayak bernyambung gitu ya, lalu dia antusias di situ. Waktu dia antusias, maka dia semangat belajar. Waktu dia semangat belajar, tentu dia akan menjadi pintar. Dan yang terpenting adalah bukan soal pintarnya, tapi dia akan hidup dan bekerja sesuai dengan panggilannya. Salam dasyat, luar biasa! Warga Indonesia bahagia terima kasih. Terima kasih.